Benci itu tak boleh, tapi ada benci yang harus. Benci apakah? Bencilah perpecahan, karena itu keharusan. Bencilah perpecahan, karena itu akan menjanjikan masa depan. Mulailah dari sekarang, bukan nanti. Membenci perpecahan di kemudaan usia akan membawa kita pada kedewasaan yang melintas masa. Membuat kita menjadi orang yang dewasa dalam berpikir dan bertindak. Maka nyatalah kemudaan kita menjadi sangat berguna. Bencilah perpecahan, karena perpecahan adalah benih yang sangat mengerikan. Merusak sendi-sendi persatuan melulunatakan seluruh bangunan yang diusahakan sejak dulu kalah oleh nenek moyang kita. Bencilah perpecahan, supaya bersama kita maju menggapai apa yang menjadi waris sebagai anak bangsa. Di kemudaan usia, itu harus ditumbuh kembangkan. Karena itu, jangan menjadi bodoh, budak amarah, menumpahkan darah. Apalagi mengambil nyawa, sungguh tak layak untuk disebut generasi muda. Karena itu, hanyalah generasi perusak masa depan bangsa. Biarlah masing-masing kita muda, dalam usia, tapi dewasa, dalam bersikap memilih apa yang harus dilakoni. Lihat sekitarmu dan berlombalah untuk memberi abdimu bagi ibu pertiwi. Supaya harum namamu dan nyata karyamu. Semua orang mengenalmu di usia muda berkarya nyata. Bencilah perpecahan, pasti kita bisa. Bersama saya, Bikman Sirahid.